Intro Abel rutin hari Senin pagi tanggal 5 Desember 2022 Rumah sakit Marty Lestari segera dimulai Komandan Pleton menyiapkan pasukannya Pembina Abel memasuki tempat Abel Penghormatan kepada pembina Abel dilanjutkan laporan Pada pembina Abel berhubungan Pembukaan bahwa kesungguhan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan krim manusia dan krim keadilan Dan penjualan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat setosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan suku gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makhluk Atas berkat rahmat Allah yang maha puasa Dan dengan didorong oleh pengginan umur Supaya kehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh lupah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Kedamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia Yang berkedalatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan yang pamat besar Kemalusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan rakyatan yang dibikin oleh Lipat kebijaksanaan Dalam perusahaan perwakilan Serta dengan mengunjungkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Membacaan panca silam Panca silam Satu Ketubungan yang menaiksa Dua Kemanusiaan yang ada dan berada Tiga Persatuan di Indonesia Empat Kerakyatan yang dibikin oleh Lipat kebijaksanaan Dalam perusahaan dan perwakilan Lima Keadilan sosial Di seluruh rakyat Indonesia Amanat Lumina Pasukan di istirahatkan Bapak Ibu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sebelumnya Saya tidak maaf Karena Pada hari ini Sebenarnya bukan Saya yang mengikuti Humber Karena saya sebenarnya Masih menikuti Parah Tapi Sama 7-10 Itu kita juga Tentang panggirektur Untuk menggantikan Video Yang belum mengatakan Sustentalitas Sejujurnya Dalam perusahaan Pada kesempatan pagi Hari ini Saya akan Menyampaikan Sedikit tentang PCC Pasien Center Care Apa yaitu Pasien Center Care Pasien Center Care Adalah Pelayanan yang berfokus Kepada pasien Namun Para dupa bayi Mengatakan Sekarang tidak hanya Pasien Center Care Tapi menjadi Pasien Center Care And Center Care Yaitu Pasien yang Pelayanan yang berfokus Kepada pasien Dan kewakilan Karena penanaan yang Selama ini Yang kita alami Di unit-unit Dalam Pelayanan kita Itu tidak ada Pasien yang membutuhkan Pelayanan yang berfokus Terutama Ada Pelayanan Karena Karena Pelayanan itu Membutuhkan informasi Membutuhkan edukasi Bagaimana Nanti Saat Pulang di rumah Memberikan Resultat Membutuhkan Pasien Sehingga Informasi Dan edukasi Seperti kita PPA Yang kita Begitakan Itu sangat penting Bagi pasien Dan ruang Disini Ada Empat Aspek Tentang Masih Center Care Yang pertama Itu Matabat Dan Aspek Artinya Kita Sebagai PPA Merus Mampu Mendelangkan Memati Serta Menghargai Apa Yang Menjadi Pandangan Pandangan Atau Apa Yang Menjadi Pasien Dan ruang Sehingga Pasien Dan ruang Itu Merasa Kelas Terlalu Terlalu Contohnya Mulai Dari Depan Kita Sudah Memang Kenapa Kemudian Ada Nilai Kelain Yakin Anda Contohnya Biasanya Menghindari Keluar Satu Jadi Kita Harus Tahu Bagaimana Lata Kelakang Pasien Dan Kelakang Ini Bagaimana Keyakinan Keyakinan Yang Mereka Percayai Jadi Kita Harus Mampu Sebagai Pemberi Asilan Mengkaji Dari Kolopasi Yang Sampai Sampai Nanti Pasien Yang Kedua Yaitu Berbagi Informasi Sebagai PPA Itu Harus Mampu Memberikan Informasi Terutama Tentang Diak Usah Dan Hasil Menunjuk Biasanya Diri JV Kalau Sebelak Fisit Itu Memberikan Indikasi Pada Pasien Dan Keluar Sehingga Pasien Dan Ini Mampu Untuk Mengambil Sebuah Kedua Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Itu Dapat Dicapai Untuk Asal Dan Jangan Lupa Kita Mempunyai Formulir Edukasi Jangan Lupa Setelah Kita Melakukan Edukasi Informasi Kita Tuliskan Di Formulir Edukasi Dan Ngorong Kepada Bipinan Para Unit Nanti Diingatkan Juga Kepada Dbcp Saat Fisit Jangan Lupa Kepada Sudah Menjelaskan Diak Usah Menjelaskan Masih Meninjala Dimohon Untuk Menulis 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 Tidak Hanya Dokter Tapi Semua PTA Contohnya Adisi Sudah Memulai Edukasi Farmasi Sudah Memulai Edukasi Fisioterapi Sudah Memulai Edukasi Itu Semua Kita Terus Kita Terus Memulai Edukasi Untuk Apa Gunanya Kita Di Atas Seperti Itu Sangat Penting Nanti Kalau Suatu Hari Terjadilah Hal Yang Ada Ketiga Ini Loh Ketiga Sudah Ini Yang Memulai Edukasi Kemudian Yang Ketiga Partisipasi Pasien Dan Ketiga Didolong Untuk Melakukan Partisipasi Jangan Tumat Ketujusan Jadi Apabila DPJP Ini Sudah Memberikan Diak Nusa Sudah Menguridikasi Contohnya Misalnya Sudah Di Edukasi DPJP Hasilnya Dukung Pertanya 6 Jangan Diedikasikan Kepada Kewahraga Kita Tetap Membutuhkan Keputusan Kewahraga Jadi Semua Hasil Apa Yang Kita Sampaikan PPA Sampaikan Kembalikan Kembali Kewahraga Apa Yang Harus Diam Keputusan Kewahraga Kita Perhormungan Vokasi Keputusan Semua Keputusan Keputusan Informasi Jelas-jelas Jelasnya Secara Agurat Tepat Dan Efisien Itu akan Menunjukkan Kita Semua Sebagai PPA Untuk Melakukan Kolaborasi Dan Kami Sebagai FMP Selalu Memberikan Advokasi Kepada Semua Semoga Semoga Masa Tempat Desari Semakin Maju Dan Berkembang Diterang Tantangan Jera Untuk Persayang Semoga 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 Terima kasih Dan Selamat Berkarya Keputusan Keputusan Marilah Kudua, Ya Allah, kami bersyukur atas segala rakyat yang berita-rakyat hingga saat ini, terlebih mematuhkan dari penduduk ini. Terima kasih melalui doa pesanah ini, kami boleh mengawali kembali kejuangan kami di tempat kami berkarya ini. Hanya kalau telah dan masih akan kami lakukan, terutama dalam mendamanya terhadap orang-orang yang menghilangkan ini. Amin mohon berkat dan membimbinganmu, agar pelampingan kami ini semuanya dapat dirasakan dan berhasil guna bagi mentasnya. Semoga kebersamaan di antara kami hari ini semakin menguatkan dan menguatkan kami semua dalam tugas pelayanan kami. Mampukan orang-orang untuk belajar dari percanaan yang berpihak di antara kami. Agar selanjutnya kami mampu memberikan yang terbaik untuk siapa saja yang kami melayani. Oleh ini kami sampai kembali kepadanya, ingin dan kembali 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 kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.